Dinas perhubungan Kota Sukabumi berencana menambah closed circuit television atau CCTV di beberapa titik di Kota Sukabumi. Rencananya penambahan CCTV akan diserahkan ke Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Ditemui saat melakukan pemantauan arus lalu lintas menjelang tahun baru di control room ITC, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Abdurrahman mengatakan, penambahan CCTV untuk lebih memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga Kota Sukabumi dalam beraktivitas. Bali Tower merupakan perusahaan yang siap menggelontorkan dana CSR untuk menambah 45 kamera CCTV baru. Diharapkan hingga pertengahan tahun 2017 ini, pemasangan 45 kamera di 45 titik ini bisa segera selesai. Bahkan pihaknya telah melakukan pengecekan lokasi dan telah ditentukan titik-titik yang akan dipasang. Hal ini juga untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan masyarakat. Rencananya kita ada tambahan melalui jana CSR dari Bali Tower, sehingga kurangga 45 titik yang mereka akan melakukan secara bersahap. Insya Allah nanti dengan ada 45 titik akan lebih menambah titik pengecekan kita terhadap situasi lintas di Kota Sukabumi. Targetnya kapan itu selesai dipasang? Sekarang mereka proses, mungkin pertengahan tahun ini karena mereka yang salah bisa menyelesaikan tambahan CCTV sesuai dengan rencana CSR mereka. Pemerintah Kota Sukabumi dalam hal ini dinas perhubungan, kini sudah mempunyai 23 titik CCTV yang pemantauannya dipusatkan di gedung Intelligent Traffic Center. Dengan tambahan 45 titik CCTV baru ini, diharapkan dapat menunjang kinerja di sub dalam mengurai kemacetan arus lalu lintas, juga dapat membantu pihak kepolisian dalam mengamati kejahatan di jalan. Terima kasih telah menonton!